Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue disini cuy imposter gelap pastinya so di video kali ini gue bakal review konfig terbaru dari Gcam Nikita 2.0 konfig terbaru dari imposter gelap pastinya cuy apakah itu konfig superior rebirth dan seperti biasa di dalam konfig ini terdapat kata sadi dan ada 3 versi yang pertama ada versi jpg yang kedua ada versi ov dan yang terakhir ada versi bawaannya simak terus videonya sampai selesai jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel di poster gelap agar lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua terima kasih untuk waktunya mari kita langsung ke review nya oke tuh sekarang kita udah masuk ke dalam devicenya Gcam Nikita 2.0 dengan konfig superiornya bermanfaat gelap kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri seperti ini jadi kita pakai rasio gambar 16.9 dan posisi awp non aktif terlebih dahulu kita tes menggunakan moda kameranya ya cuy oke kita coba di malam hari ini ya cuy kita menggunakan moda kamera seperti apa untuk hasilnya kita tunggu oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa cuy mari kita buka bersama-sama oke jadi hasilnya seperti ini ya untuk hasil dari mode kamera Gcam Nikita 2.0 dan konfig superior di burn by imposter gelap di mode kamera tanpa AWP aktif kelihatan sendiri disini tanpa AWP aktif sedikit lebih natural aja naturalnya tetap terjaga seperti ini cuman rada export compensation nya agak kurang ya disini ya cuy dan terlihat sekali disini bahwa cahaya intensitasnya juga tidak terlalu berpengaruh di mode kamera mungkin kita coba di mode malam atau di mode peternuh selanjutnya tapi disini kita mau coba AWP aktif untuk seperti apa hasilnya simak terus videonya ya cuy oke habis ini kita mau coba posisi AWP aktif ya cuy tapi kita juga pindah haluan sebelah kiri kita karena intensitas cahaya yang terlalu dekat dengan dia di bagian sebelah kiri dianya ya cuy jadi mengakibatkan seketika exposure yang tidak seimbang oke sekarang kita sudah pindah kita menggunakan AWP aktif kita should menggunakan mode kamera dengan posisi AWP aktif oke oke so jadi seperti ini tugas hasil dari mode kamera Gcam nih kita 2.0 config superior rebirth by impostor glare di posisi AWP aktif ya cuy kalau kita sudah pindah haluan dengan intensitas cahaya yang cukup mendukung seperti ini hasilnya juga akan maksimal cuy sengaja saya menaruhkan objek untuk menutupi lampu karena disini benar-benar gak ada cahaya lampu yang berlebihan atau flare jadi hasilnya seperti ini lebih signifikan sekali ya mode kamera di malam harinya lebih dapet sekali ya cuy apalagi ditambah dengan view yang sepertinya ada bulat di belakang ini ya menambah keestetikan pada malam hari ini ya cuy ya oke sekarang kita review untuk selanjutnya di mode potret posisi AWP aktif seperti apa let's go oke cuy sekarang kita masuk ke dalam mode potret kita lihat rinciannya dari seperti ini ya rinciannya kita menggunakan AWP aktif disini cuy dan rinciannya 16 bandis 9 tanpa hari touch wajah kita shoot menggunakan zoom seperti biasanya di satu angka di angka 1,3 kali seperti ini mari kita langsung shoot oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa cuy oke so jadi seperti ini untuk hasil dari mode potret cik ini kita 2.0 config superior rebound by imposter club di malam hari ya cuy menggunakan AWP aktif wow ini rapi sekali ya hasil pelurnya juga smooth banget disini cuy tetap halus dan apa adanya seperti ini dan di kulit manusia sendiri tidak akan mengalami over saturation atau over kekuningan atau kemerahan jika kita mengambil objeknya itu bener ya cuy dari intensitas cahaya yang maksimal dengan mendukung dia dan tidak mengalami high click ya cuy jadi disini seperti ini hasilnya kurang lebih tidak ada mengurangi unsur ketidak asli yang tadi gambar ya cuy ini tanpa polas tanpa edit sudah seperti ini cuy so sekarang kita review menggunakan AWP nonaktif untuk selanjutnya oke sekarang kita menggunakan AWP nonaktif untuk selanjutnya cuy di mode potret kita nonaktifkan AWP nya seperti ini lalu kita shoot menggunakan mode potret dengan zoom yang sama ya oke jadi hasilnya seperti ini untuk hasil dari mode potret dengan posisi AWP nonaktif ya cuy ya kalau di posisi AWP nonaktif sedikit warna tonenya lebih natural dan tidak terlalu warm untuk warna hijaunya disini untuk hasil langitnya juga warnanya cukup mendung biru guys hijauan seperti ini ya cuy bener-bener seperti ini hasilnya dan untuk warna di skin tone manusia cukup meningkat tidak seperti tadi posisi AWP aktif yang sedikit agak cenderung kuat ya warnanya coklatnya tapi disini agak lebih putih sedikit ya cuy disini karena memang ada cahaya apalagi ditambah dengan posisi AWP nonaktif hasilnya seperti ini cuy oke sekarang kita coba untuk mode malam selanjutnya oke sekarang kita masuk ke mode malam jadi rinciannya seperti ini kita coba tanpa astro terlebih dahulu ya cuy dan rasio gambarnya kita tetap 16 banding 9 kita shoot menggunakan mode malam oke kita tunggu aja oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa cuy apakah hasil mode malamnya akan setar ya tanpa astro ya kita lihat hasilnya bareng-bareng cuy oke so jadi hasilnya seperti ini untuk hasil dari mode malam Gcam Nikita 2.0 config superior rebrand by imposter gelap di mode warna sendiri dengan posisi AWP aktif cenderung disini terlihat over exposure ya perlebihan ya brightnessnya juga di bagian pipi sebelah kirinya juga terlihat tidak konsisten ya stabil cahayanya aja ya tapi disini bener-bener detail dan sharpnessnya terjaga sekali untuk malam hari mode malam di Gcam Nikita ini dan terlihat sekali kalau disini skin tone-nya sedikit agak lebih kuat lagi di mode malamnya di bagian pohon, di bagian kulit manusianya juga cuy jadi terlihat sekali kalau di mode malam posisi AWP aktif kalian coba di pemandangan aja ya cuy tapi kalau di posisi non-aktif kalian belum tahu hasilnya kan dapis ini kita bakal review dengan posisi AWP non-aktif terus lanjutnya mari kita coba let's go eh sekarang kita masuk ke mode malam lagi kita non-aktifkan AWP-nya jadi seperti ini lalu kita shoot menggunakan mode malam ya cuy kita coba oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa oke jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil dari mode malam Gcam Nikita 2.0 konfig superior repair by imposter glove di posisi AWP non-aktif terlihat sekali kalau di posisi AWP non-aktif keterbalikan dari posisi AWP aktif disini lebih natural lebih bener-bener real nyatanya seperti ini sebelum cepat dan sudah seperti hasilnya seperti ini untuk hasil dari kulit manusia juga tetap terjaga ya masih natural disini dan warm dari warna pohonnya juga masih stabil dan konsisten seperti ini cuy dan untuk di warna langitnya bener-bener saya lebih suka di posisi AWP non-aktif seperti ini karena ini bener-bener nyata ya untuk hasil suasana malam hari seperti ini aja ya so sekarang kita saatnya mau coba di mode astro seperti apa untuk malam hari ini simak terus videonya oke sekarang kita masuk ke mode malam astro ya cuy kita aktifkan astro nya di 8 detik aja biar gak terlalu lama dengan posisi AWP non-aktif kita menggunakan posisi mode astro di mode malam kita boleh stop ya di angka berapa terserah kalian kalau gak mau terlalu lama kita boleh stop aja lalu kita buka hasilnya cuy meskipun itu terlalu sebentar ya cuy ya disini kita stop oke kita tunggu dulu sebentar oke kita stop so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil dari mode malam Gcam di kita 2.0 konfig superior di Burn by Imposter Club di rasio gambar 16.9 dan posisi AWP non-aktif seperti yang tadi saya katakan bahwa disini AWP non-aktif memberikan kesannya yang natural dan kesan nyata yang juga malam hari ini suasana tidak ada yang berubah sama sekali dari warna, grader ring, coloring di bagian pohon dan sharpnessnya detailnya cukup main disini kecernihan dari mode malam astro bener-bener tidak diragukan lagi ya untuk mode malam dan exposurenya juga ya cuy ya so sekarang kita coba AWP aktif selanjutnya seperti apa let's go oke cuy sekarang kita masuk lagi kita ring syanya aktifkan AWP nya dan tetap dia astro nya di 8 detik ya cuy kita menggunakan mode malam astro di 8 detik dengan posisi AWP aktif kita boleh stop seperti yang tadi ya pertama ya cuy ya tapi kita main agak lama ini oke kita stop oke nice kita buka hasilnya oke cuy jadi seperti ini tugas hasil dari mode malam astro gcam nikita 2.0 konfig superior yang berbaik monster gelap di astro 8 detik dan posisi AWP aktif ya cuy ya seperti yang tadi saya katakan kalau di posisi AWP aktif terlihat lebih warm lebih berwarna disini ya cuy ya berwarna segala halnya ya cuy ya dan disini kelihatan sekali kalau di posisi AWP aktif warna ijo nya lebih dominan sekali entah itu pohon apapun disini tetap ya kelihatan ijo semua hampirnya cuy ya dan suasana juga kelihatan ijo tapi gak apa-apa kalau kalian suka objek pemandangan tidak menggunakan objek manusia saya sarankan menggunakan AWP aktif untuk dimosda astro atau dimodek malam astro tanpa astro juga gak apa-apa ya cuy ya oke sekarang kita waktunya membuat thumbnail untuk cover video ini jadi kalian simak terus video ini sampai selesai let's go selamat menikmati oke cuy jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil dari mode potret Gcam nih kita 2.0 config superior di permain poster glab di rasio gambar 16 bandi 9 dengan posisi AWP non aktif ya cuy ya di rasio gambar 16 bandi 9 dan dengan posisi AWP non aktif terlihat sekali di mode potret cukup rapi natural dan sangat-sangat-sangat estetik sekali untuk hasil dari mode malam hari ini ya cuy ya di config superior di permain poster glab cuy terlihat sekali disini bener-bener tanpa edit tanpa polis kita ulangi jepret-jepret sampai beberapa kali hasilnya tetap mening dan stabil konsisten sekali warnanya ya cuy so jadi mungkin cukup itu aja yang bisa di review pada video kali ini mengenai config Gcam di kita 2.0 superior di permain poster glab jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar see you next time enjoy the video dan sampai jumpa